Hunian liar warga di sekitar Waduk Pluit terus mengikis luas lahan waduk hingga 20 hektare. Untuk memindahkan mereka, pemerintah DKI membujuk warga untuk menghuni rumah susun. Hingga siang tadi, semakin banyak warga mendaftarkan diri untuk pindah ke rumah susun Marunda. 500 unit rumah susun Marunda Jakarta Utara yang disiapkan pemerintah DKI Jakarta akan segera terisi penuh. Sejauh ini, 440 kepala keluarga siap pindah ke hunian baru. Rusun diutamakan untuk warga korban banjir di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Untuk mendaftar, mereka cukup membawa KTP dan kartu keluarga. Kami mengalahkan yang pendaftar-pendaftar umum yang terdaftar yang terlebih dahulu. Tinggal masuk karena ada musibah, kita dulukan yang kena musibah di Muara Baru. Sekitar 20 keluarga pertama yang menghuni rusun sejak seminggu lalu menikmati berbagai perabotan dan peralatan elektronik yang disediakan cuma-cuma. Bagi Ati, tidak mudah memang tinggal di tempat baru, meninggalkan rumah lama yang dihuni-nya 20 tahun. Namanya bis kebanjiran kan otomatis kan pada air nggak ada, listrik nggak ada, terus rumahnya juga situasinya masih kotor gitu kan. Jadi ya untung juga sih dapat rumah susun. Rusun Marunda juga dilengkapi fasilitas pelayanan kesehatan dari Puskesmas Cilincing. Sejumlah warga lain yang baru pindah mengeluhkan air dan listrik yang belum tersambung. Belum lengkap semuanya sih, dari lampu, air, sama fasilitas kuncinya belum, belum semua. Jadi kamar-kamar ini masuk pada kotor semua. Keluhan ini ditangkap Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cihapurnama yang mengeluhkan adanya pihak-pihak yang mempersulit. Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum mempersulit, tidak sambungin air, tidak ada listrik. Ya warganya kecewa kan, minimanya ada air, ada listrik gitu loh. Soal isi kan bertahap, tidak bilang yang mau duluan, yang sebatas yang bisa dapat. Korban banjir ini diberikan tempat tinggal cuma-cuma selama dua bulan di Rusun Marunda. Setelah itu mereka akan dibebani tarif sewa berkisar Rp128.000 hingga Rp159.000 di luar biaya listrik. Julianus Kriswantoro melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.